. Seorang pria diduga pelaku pencurian mobil meninggal di Amuk Masa di Jalan Pulau Kambing, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu, 23 Januari 2022, dini hari. Dalam video yang diunggah akun Instagram jurnalis update tampak Masa yang mengemudikan sepeda motor terlibat kejar-kejaran dengan pengemudi mobil pribadi sambil berteriak, maling-maling, dan memukuli kendaraan. Laju mobil SUV berwarna hitam tersebut baru berhenti di kawasan jiap setelah dihadang Masa dan sejumlah personel Polres Metro Jakarta. Saat mobil berhenti, Masa yang sudah beringas seketika menarik pelaku dari kursi kemudi lalu memukuli pelaku hingga menderita luka berat dan tewas di lokasi kejadian. Kapolsek Cakung Kompol Satria Dharma mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan. Namun belum bisa memastikan apa korban benar merupakan pelaku pencurian mobil. Dari hasil penyelidikan sementara diketahui bahwa kejadian berawal dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan, bukan dari wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, namun korban yang panik dikejar Masa memacu kendaraannya hingga masuk ke wilayah Jakarta Timur melalui jati negara dan baru berhenti di kawasan jiap, Kecamatan Cakung. Satria menuturkan jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusomo, RSCM, Jakarta Pusat untuk diautopsi keperluan penyelidikan lebih lanjut kasus. Barang bukti yang diamankan diantaranya mobil korban, serta helm, batu, dan benda lain digunakan masa untuk merusak mobil dan menyerang korban hingga tewas di lokasi. Terduga, pelaku, tewas kita serahkan oleh pihak RSCM untuk mengetahui hasil visumnya. Diduga pelaku satu orang dan sudah meninggal dunia, tuturnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!